Ketua KPK Firly Bahuri mendatangi Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Dia datang menjelang konferensi pers terkait konferensi pers kasus korupsi di Basarnas yang melibatkan perwira TNI aktif. Firly datang sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Dia datang disambut oleh dan puspom TNI Marsda Agung Handoko, Senin tanggal 31 Juli tahun 2023. Mereka sempat bersalaman dan bertegur sapa di lokasi. Setelah itu, keduanya segera menuju ke lokasi konferensi pers. Dan puspom TNI Marsda Agung Handoko sebelumnya angkat bicara soal polemik operasi tangkap tangan OTT di Basarnas yang melibatkan perwira TNI aktif. Agung menekankan memilih fokus pemberantasan korupsi. Kami dari puspom TNI lebih baik fokus pada inti permasalahan, yaitu pemberantasan korupsi sesuai penekanan Benko Polhukam. Kita tetap terus bersinergi dengan teman-teman di KPK, karena memang satu misi untuk pemberantasan korupsi, Ujar Agung, kepada wartawan, Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023. Dia pun memohon doa agar penanganan kasus yang menjerat K. Basarnas dan K. Osmin Basarnas segera tuntas. Dia juga mengatakan masyarakat menanti penuntasan kasus ini. Mohon doanya semoga semuanya bisa tuntas sebagaimana harapan masyarakat tentang pemberantasan korupsi tambahnya. Sementara itu, Kapus PEN TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono menjawab Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni yang berharap Presiden Jokowi Dodo, Jokowi turun tangan soal polemik OTT di Basarnas. Julius menilai perkara ini cukup ditangani TNI dan KPK. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!